Kalau kemarin nyobain bakso bahman di Malang, sekarang icip-icipyami nyobain bakso yang ada di Senayan, Jakarta. Bedanya, bakso yang didirikan oleh Pak Sabar sejak tahun 90-an ini punya ciri khas topping tulangan yang melimpah banget. Beuh, bikin rasa kuah kaldunya makin nampol. Sesuai dengan namanya, bakso tulang Pak Sabar memang harus sabar untuk mencicipinya. Sebab, untuk bisa sampai ke sini, Sobat Yami harus melewati gang sempit. Atau masyarakat sini sih, bilangnya gang senggol. Selain itu, Sobat Yami harus sabar mengantri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Yami Food di acara paling mengenyangkan, spektakuler, dan paling mantap. Nah, hari ini kita ada di mana nih, Jal? Kita hari ini ada di Jalan Kebun Anas 5, Grogol Utara, Jakarta Selatan. Tempat nongkrong anak-anak Jaksel nih. Nah, jadi di sini tuh ada bakso tempat langganan gue, yang hampir tiap minggu sebenarnya gue makan di sini. Langsung aja kita review, yaitu namanya bakso tulang Pak Sabar. Gimana? Kamu ikut nggak? Mau ikut nggak? Oke, langsung aja ikut. Jadi guys, bakso tulang Pak Sabar ini lokasinya memang unik banget ya. Sampai kita harus lewatin gang kecil ini. Nah, untuk alamat lengkapnya, itu ada di Jalan Kebun Anas 5, RT 2, Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tepatnya di dekat parkiran belakang ITC Permata Hijau. Pak Sabar sendiri kenapa sih bisa sampai kepikiran gitu, ah kasih tulangan aja deh, gitu. Ya maksudnya biar beda gitu sama yang lain. Jadi kan kalau ada tulangnya, kan biasanya bakso, biasanya pakai tetelan. Cuman saya, iya benar-benar. Biar beda gitu. Nah, biasanya gue pesen ini nih, Jun. Ini ada bakso, tulang, sama minteng. Gue biasanya rasa ayam bawang. Hmm, oke-oke. Gue biasanya mesen sih rasa soto. Tadi Mas Paddy langsung nganterin ke kita, lumayan nganterin sih. Iya, karena rame juga di depan. Iya, teman-teman nanti editor bisa mungkin masukin footage rame-nya. Jadi, di sini selain bakso-nya namanya Pak Sabar, tapi yang mesinnya juga harus sabar. Gitu. Nah, langsung aja kita cobain. Jadi di sini tuh disediakan juga piring kecil nih, Dan. Nah, tuh. Di sini piring kecil itu buat ngaruh tulangannya. Jadi, biar nggak ribet lah ibaratnya. Habisnya kalau misalnya dilihat nih, tulangannya itu emang isinya full banget. Full banget. Bahkan sampai nggak kelihatan nih kalau kita ada mie-nya gitu di bawah. Kita pisahin dulu, belasian. Pisahin dulu, ya. Keluarin dulu, baru diaduk. Teman-teman kan pasti yang nonton mirahnya, wah ini mau pake minstan. Pasti rasanya rasa kuah minstan. Tapi nggak sama sekali. Ini kuah kaldu-nya tuh berasa banget dari kuah rebusan tulangnya ya. Kita racik aja kali ya, pake saus. Waduh. Gue langsung aja coba untuk baswanya. Kalau Rijal, demennya dikacik-racik. Kalau saya, kalau buah demennya yang asli aja lah. Gak usah di tambah-tambahin. Pasti sering gajan di sini ya, Julio? Hampir setiap minggu. Setiap minggu kita melangganannya. Pak sabar aja, Pak sabar. Setiap pagi bingung nih mau makan apa, langsung aja pesen Pak sabar. Bahkan kita kayak sampe punya WA-nya. Kalau pesen biasanya kita lewat WA gitu. Jadi nggak langsung datang ke sini. Jadi buat rasa baswanya sendiri sih... Ini dagingnya sih berasa sih. Lu aja belum dimakan. Jadi buat rasanya sendiri sih sebenernya lebih ke arah yang meaty. Jadi pas digi itu bukan rasa tepung. Tapi lebih ke arah rasanya yang daging banget. Jadi bau daging di baswanya tuh ke dikium. Selain itu juga kenyal baswanya. Sekarang kita cobain tulangan ya, Julio? Boleh. Ini tulangan-tulangan ayam tuh... bunyi banget buat kekuahnya itu, Julio. Mungkin apa ya namanya... Mungkin kalau misalnya teman-teman melihat nih... Banyak banget tulangnya. Saya nggak kelihatin. Tapi sebenarnya ini baswanya tuh termasuk yang banyak juga loh. Bermain banyak. Jadi kita dalam satu piring ini mendapatkan satu baswanya. Baswanya besar, satu baswanya besar. Terus ada juga tiga baswanya kecil. Tapi walaupun baswanya kecil, jatuhnya nggak kecil juga sih. Baswanya juga handmade gitu. Jadi bikin sendiri. Mungkin nggak kaya baswanya sampai jatuh. Belum lima menit. Kalau jaman bocil tuh... Mas masih kecil, belum lima menit masih aman. Sekarang kita cobain mie-nya deh. Tadi kan udah dilacik nih. Raso-raso. Memang paling cocok makan baswanya pakai ditambahannya mie. Dan maksudnya... Kan kadang orang setiap masak mie juga beda-beda kan. Ada yang kurang mateng lah. Ada yang kematangan lah. Ampe lodoh. Ini kalau misalnya mungkin pas sabar. Gagera udah berpelengangan bertahun-tahun kelihatan. Ini menurut gue sih... Tipe yang kematangan mie-nya yang pas banget buat gue. Jadi nggak lembek banget. Jadi masih dapet kenyalnya si mie gitu. Beda kan kalau udah lodoh kan kayak... Digigit langsung kayak lembek-lembbek gitu. Masih dapet kenyalannya. Sampai jatuh. Ini pas banget buat orang-orang yang suka... Memilih tulang. Biasanya ada tuh di rumah tuh. Keluarga kita ada yang... Ada yang udah habis aja tulang dibrogotin. Sampai besi banget. Terus buat sobat-sobat ngicin nih. Yang demen-demennya ceker, seblak. Cocok buat makan disini. Ada tulangannya. Jadi... Selain apa namanya... Bikin kenyang. Tapi ada serunya juga ya. Jadi makannya nggak cepet habis gitu. Grogotin tulangnya. Grogotin tulangnya seru. Tadi pesannya sama es teh manis. Jadi pas banget siang-siang ini... Binom es teh manis. Masuk es teh manis. Harganya berapa aja loh? Orang-orang belum ada tahun. Buat harganya sendiri sih... Buat baso indomie... Ditambah tulang yang... Gue pesen ini. Ini harganya 18 ribu. Tapi kalau misalnya temen-temen prefer... Ah aku pengennya pakai mie kuning aja. Atau pakai bikun aja. Itu harganya 15 ribu. Atau misalnya... Nggak pengen pakai apa-apa deh... Baso sama tulang aja. Itu harganya... 15 ribu juga. Nah itu juga temen-temen bisa pesen tulangannya aja. Harganya cuma 7 ribu. Alhamdulillah. Jadi tadi kita udah selesai makan... Baso tulang pasabar. Mantep banget. Mantep banget. Jadi buat apa namanya... Menurut lu... Kira-kira berapa sih... Nilai... Yang pengen lu kasih buat baso pasabar ini? Kalau buat nilai... Ini kan dari harga terjangkau banget nih. Apalagi buat kita anak muda... Anak postre ini kan. Terus dari segi porsi juga... Menyangin banget. Rasanya juga enak. Kuahnya yang gurih, kaldu, sebagainya. Kalau udah gede 10. 10. Tujuan? Serius. 10 per 10. Kalau gue sendiri sih... Mungkin ini Kak Gerudah langganan kali ya. Jadi baratnya udah comfort food lah. Iya, iya. Udah langganan banget. Bingung mau makan apa? Nyaman udah makan disini. Suka sabar. Berapa kalau udah jelaskan? Ya udah. Udah dijelasin itu kayaknya... Nggak perlu jelaskan lagi. Iya sih. Terus selain itu... Kalau menurut gue sendiri sih... Buat value to money-nya. Apalagi harga 18 ribu. Tadi baso... Mie. Yang lumayan banyak. Dapat... Bukan mie biasa. Tapi pakai mie instan. Ditambah tulangan yang hampir full. Satu piring itu... Sampai kita tadi pakai piring tambahkan lagi ya? Iya. Itu sangat worth the value. Jadi sangat worth it. Baratnya. Cocok banget nih buat temen-temen. Apalagi yang bingung... Nyeri makan siang. Terus yang harganya terjangkau. Dan juga rasanya enak. Tapi bisa nih. Langsung ke pasabar aja. Selain itu pasabar juga nyediain... Berbagai pilihan macam... Cara buat order-nya nih. Itu ada di... Grape food. Shopee food. Dan juga go food. Nah buat temen-temen sobat yami... Yang mau cobain bakso tulang pasabar. Ini bisa buat jadi patokan nih. Jadi masuk ke parkiran ITC Permata Hijau. Lalu... Ke dalam. Masuk dalam gang ini. Sebenarnya kalau kita turun dari parkiran... Udah kelihatan nih. Nanti tim editor. Treadmark-nya. Ya, trademark-nya. Yaitu... Baso tulang pasabar. Ya. Nah, buat sobat yami food. Yang ingin UMKM-nya diliput oleh tim dari LDATV. Bisa mengeringkan email ke... Email redaksi kami ya. Redaksi LDATV at gmail.com. Yang ada di bawah ini. Ya. Pokoknya tadi setelah kita makan... Baso pasabar. Ternyata terus juga kita tahu ceritanya... Kenapa dia menggunakan tulang. Dan juga bisa sampai sehari... Ngabisin satu quintal itu lumayan menginspirasi. Berbiasa sih. Padahal jualannya di dalam gang ini. Iya. Siapa coba yang bakal tahu di dalam gang ini? Ternyata ada... Culinary Hidden Gem. Di Jakarta. Di Jakarta. Oke, mungkin itu saja sobat yami food. Yang merasa jika konten ini sangat bermanfaat. Dan juga menyenangkan. Boleh dong. Di-share. Di-comment. Di-like. Dan di-subscribe. Untuk Youtube dari LDATV. Alhamdulillah. Jazakumullah khairu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yami food. Makan yami perut happy. Dadah. Sub indo by broth3rmax